Kalau anak kita udah divaksin hepatitis A, lalu divaksin hepatitis B udah lengkap nih, lalu dua vaksin ini bisa memberikan perlindungan terhadap si hepatitis yang misterius. Jawabannya sampai saat ini belum ada laporannya. Halo Mami Lenyels, kembali lagi di video Youtube kita hari ini bersama saya Dr. Gery. Dan hari ini saya mau cerita tentang hepatitis misterius yang sudah terjadi di 20 negara per 1 Mei 2022. laporannya oleh WHO. Nah jadi, hepatitis ini ditemukan pada anak-anak yang berusia 1 bulan sampai 16 tahun. Pertama kali ditemukannya di Skotlandia Tengah, di mana pada saat itu ditemukan dari bulan Januari sampai ke Maret, lalu akhirnya dilaporkan ke WHO pada tanggal 15 April. Dan akhirnya sampai saat ini sudah 1 Mei, dan dilaporkan juga sudah sampai ke Indonesia kasusnya. Dan bahkan ada 3 kasus anak-anak yang meninggal karena menderita si hepatitis misterius ini. Oke, Mami Lenyels stay tune ya, saya akan coba ceritain. Karena banyak banget Mami Lenyels yang nanya sama saya, dok jadi ini hepatitis apa lagi? Gejalanya apa? Lalu juga kalau anak saya sudah divaksin ya hepatitis A, hepatitis B yang sudah pernah, apakah bisa nih memproteksi terhadap si hepatitis misterius ini. Lalu kalau misalnya untuk sementara waktu ini, kita bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara mengobatinya? Mami Lenyels stay tune ya. Nah jadi, dari keseluruhan kasus, ada 228 anak yang kena hepatitis misterius ini, bahayanya adalah tidak diketahui penyebabnya karena apa. Ternyata diteliti tidak ada kasus hepatitis A-nya, bukan karena hepatitis B, bukan karena hepatitis C, bukan hepatitis D ataupun E. Jadi hepatitis yang kita tahu itu nggak cuma A dan B, ternyata dia itu ada 5. A, B, C, D, E, plus si yang misterius ini. Dan jeleknya atau beratnya dari kasus ini adalah ternyata 10% dari semua kasus yang ada, itu malah membutuhkan transplantasi hati. Berarti ini artinya cukup menimbulkan, bukan cukup, malah menimbulkan kerusakan hati yang berat. Sehingga membutuhkan transplantasi hati dari orang tuanya ataupun donor lain yang cocok. Oke, dan bahkan dilaporkan di Indonesia, bahkan sudah ada 3 anak Indonesia yang meninggal karena menderita hepatitis misterius ini. Nah, kalau kayak gitu, sekarang sebenarnya si hepatitis ini tuh apa sih? Hepatitis ini ya seperti sama, yang seperti yang lainnya, yaitu dia hepatitis adalah peradangan di hati. Cuman pada kasus hepatitis misterius ini tidak ditemukan adanya si hepatitis A, B, C, dan E. Oke, yang ketemu adalah ternyata ditemukan adanya si adenovirus. Nah, adenovirus ini tuh banyak banget. Jadi, biasanya adenovirus ini dia menyerang ke saluran nafas kita, menimbulkan kita jadi batuk pilek yang ringan, ataupun juga bisa menyebabkan infeksi ke mata. Nah, biasanya semuanya ini dia bisa sembuh dengan sendirinya kalau sistem daya tahan tubuh kita tuh bagus. Nah, tapi ada juga tipe adenovirus yang bisa menyerang ke pencernaan. Oke, dan adenovirus yang menyerang ke pencernaan ini, ini subtipe atau varian yang nomornya tuh 41. Jadi, kita sebutnya adenovirus 41. Dan adenovirus ini ditemukan pada sebagian besar kasus anak-anak yang menderita hepatitis B misterius ini. Jadi, makanya sekarang ini diduga dikaitkan dengan si adenovirus 41 yang memang dia bisa menyerangnya ke pencernaan. Kita tahu ya kalau hati itu adanya di dalam kelompok organ pencernaan. Secara umum, adenovirus ini tuh dia biasanya bisa menular dari orang yang sudah terinfeksi duluan. Sama kayak COVID aja. Bedanya adalah kalau misalnya si adenovirus ini, dia bisa menular melalui airborne. Terbang-terbang di udara kalau misalnya ada yang batuk, ada yang bersin. Lalu bisa juga dari sentuhan. Misalnya kita salaman, atau kita ada pegang benda, mainan, atau ada permukaan meja, lantai, atau apapun. Misalnya kayak tangga, yang memang itu ada virus si adenovirusnya ini. Masalahnya kan kita nggak bisa lihat nih si adenovirusnya. Nah, tapi juga ada kasus misalnya penularannya melalui air. Misalnya melalui kolam renang. Tapi kolam renang itu biasanya terjadi kalau misalnya kadar kaporit di dalam kolam renangnya itu dia tidak cukup pas. Sehingga bisa menyebabkan malah lebih cenderung jadinya ke infeksi mata. Bukan ke infeksi di pencernaannya. Lalu ada juga nih yang si subtipe atau varian yang nomor 41 ini yang memang penularannya itu melalui fekal oral. Yaitu bisa dari pup, kotoran. Misalnya ada diare, atau misalnya ada muntah. Itu kan juga bisa dari sana. Ataupun dari oral. Jadi misalnya kalau ada makanan-makanan, atau ada benda-benda yang memang ada adenovirusnya, lalu kita pegang masuk ke mulut, atau kita makan, itu bisa aja menyebabkan terinfeksi si adenovirus yang nomor 41 itu. Sekarang ini bahkan, bahkan sampai muncul ada spekulasi liar. Dimana kalau karena kita tahu adenovirus ini adalah salah satu virus yang ditunggangi oleh materi genetik vaksin COVID, yaitu yang si AstraZeneca dan Johnson & Johnson, masyarakat sekarang jadi berpikir, oh kalau kayak gitu bisa aja nih gara-gara mungkin ada anak-anak yang divaksin AstraZeneca ataupun Johnson & Johnson yang akhirnya malah jadi bereaksi di dalam badannya, akhirnya malah menyebabkan anak itu terkena hepatitis B, hepatitis misterius seperti ini. Tapi kalau kita lihat nih, kita runut, anak-anak yang meninggal yang ada di Indonesia itu, itu kan usianya adalah 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun. Kalau untuk usia ini, itu tidak ada yang bisa diberikan vaksin AstraZeneca maupun Johnson & Johnson. Jadi sudah tidak mungkin karena 2 vaksin ini, karena anaknya sendiri aja belum pernah divaksin 2 vaksin itu, gimana caranya dia bisa terpapar adenovirus dari kedua vaksin itu. Setuju ya? Nah tapi, ada juga kasus dilaporkan itu per 21 April 2022 kemarin, kalau vaksin Pfizer itu bisa menyebabkan terjadinya autoimun hepatitis. Ada penelitiannya, tapi itu dilaporkan hanya terjadi di 1 pria dewasa yang berusia 52 tahun. Ternyata setelah divaksin Pfizer, 2-3 minggu kemudian, dia mendapatkan autoimun hepatitis. Nah kita tidak bisa langsung jadi berspekulasi, oh kalau gitu bisa aja nih gara-gara vaksin Pfizer, lalu si anaknya itu malah mendapatkan si hepatitis tersebut, yang kita nggak tahu penyebabnya apa. Bisa aja nih gara-gara Pfizer. Kan kita juga nggak tahu nih apakah anak-anak yang sudah divaksin tersebut, misalnya yang usia 8 tahun dan 11 tahun yang meninggal tadi itu, apakah dia sudah pernah dapet nih vaksin Pfizer, misalnya dia keluar negeri atau dia bisa suntik sendiri kan, banyak banget sama millennials yang seperti itu sekarang ini. Kita tidak bisa berspekulasi seperti itu. Kenapa? Karena efek samping dari vaksin COVID itu berbeda pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Contohnya, yang satu platform, Pfizer kan satu platform dengan Moderna. Dan saya udah pernah bahas di video sebelumnya yang tentang Moderna untuk anak-anak 6 bulan ke atas, itu kalau pada orang dewasa, itu kan dia bisa menyebabkan kasus yang jarang, yaitu pembengkakan otot jantungnya. Tapi pada anak-anak yang usianya 6 bulan ke atas, itu diteliti yang sudah mendapatkan vaksin Moderna, itu tidak ada loh yang bisa terkena pembengkakan jantung. Jadi kita tidak bisa pelek-pelekan, oh karena orang dewasanya ada efek samping A, lalu yang anak juga pasti ada efek samping A. Tidak semuanya seperti itu. Secara logik mungkin bisa diterima, tapi secara penelitian tidak valid terbukti. Jadi kita harus berdasarkan penelitian yang valid, supaya kita tidak salah berspekulasi atau bahkan menyebarkan berita-berita yang akhirnya menjadi menakutkan gitu untuk orang-orang yang memang nantinya mau vaksin. Nah lalu kalau misalnya seperti itu, gejalanya hepatitis misterius ini tuh berbeda nggak sih dengan hepatitis yang sudah kita kenal selama ini? Jawabannya gejalanya sama. Cuman memang yang ini kejadiannya lebih cepat, lebih akut, dan juga akhirnya bisa menyebabkan komplikasi yang lebih cepat daripada hepatitis yang lainnya. Oke, gejalanya apa aja sih? Yang paling kelihatan adalah pipisnya. Warnanya berubah menjadi coklat tua, atau seperti teh yang sudah lama. Teh yang sudah tua gitu. Itu jadi warnanya kayak seperti itu. Lalu pupnya jadi lebih pucat. Misalnya biasanya warnanya coklat gelap, sekarang jadi coklat pucat. Itu di tanda-tanda. Lalu anaknya bisa demam tinggi. Lalu bisa mual, muntah, nyeri di perutnya. Bisa diare. Ada juga yang sampai gatel-gatel. Ada yang juga bisa sampai kayak nyeri otot, nyeri sendi. Kayak kita kalau lagi demam-demam kan bisa badan-badan pada sakit. Bisa seperti itu. Lalu juga pada kasus yang berat, itu bisa sampai kejang-kejang. Bahkan bisa sampai penurunan kesadaran. Jadi anaknya tiba-tiba nggak sadar, ya mau nggak mau harus buru-buru dilarikan ke ICU, ke rumah sakit. Lalu kalau ternyata diperiksa darahnya, ditemukan kalau SGPT-SGOT-nya, fungsi hatinya itu naik sampai lebih dari 500. Kalau yang normalnya itu biasanya di bawah 20, tergantung ada beberapa lab tertentu. Tapi ini nilainya naiknya sampai 25, 20 kali lipat lebih tinggi daripada nilai rujukannya. Oke? Lalu juga tidak ditemukan adanya si hepatitis A, B, C, D, E tadi yang sudah saya jelaskan. Dan juga biasanya pada anak-anak yang dilaporkan menderita hepatitis B misterius ini, ada yang berhubungan dengan COVID. Either dia sedang kena COVID, atau dia pernah kena COVID. Ataupun juga memang pada saat di PCR darahnya, yes, darahnya, bukan di swab, bukan yang lain-lain, karena darah itu juga bisa di PCR, itu terdeteksi si adenovirus. Dan yang terdeteksi adalah adenovirus yang 41. Nah, kalau kayak gitu, berarti udah terjawab dong pertanyaannya kalau misalnya anak saya ini udah divaksin lengkap hepatitisnya. Apakah vaksin hepatitisnya itu saya mesti booster lagi nih untuk melindungi daripada yang si hepatitis misterius ini? Jawabannya udah pasti tidak bisa untuk saat ini ya. Karena belum ada penelitian yang mendukung apakah kalau anak kita udah divaksin hepatitis A, lalu divaksin hepatitis B udah lengkap nih, lalu dua vaksin ini bisa memberikan perlindungan terhadap si hepatitis yang misterius. Jawabannya sampai saat ini belum ada laporannya. jadi intinya adalah it's good kalau misalnya mamilenial sudah melengkapi vaksin hepatitis A dan B untuk anak-anaknya, bahkan untuk diri sendiri, kalau memang sudah. Jadi, untuk anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun, kalau sudah 2 kali hepatitis A, dan sudah 5 kali hepatitis B, maka tidak perlu booster lagi. Tidak perlu ada hepatitis A, tidak perlu ada hepatitis B lagi. Tapi yang perlu saya ingatkan, ini tidak atau belum ada laporan yang menunjukkan ada cross protection untuk si hepatitis A dan si hepatitis B ini bisa melindungi terhadap hepatitis B misterius. Gimana kalau yang dewasa? Saya udah 10 tahun lebih nih dok, udah belum divaksin hepatitis apapun lagi. Saya mesti booster nggak nih? Kalau memang untuk tujuannya mencegah si hepatitis A dan hepatitis B, cek darah aja dulu. Lihat nilai antibody-nya sudah kurang atau sudah habis atau belum. Kalau memang sudah habis atau kurang, ya kita tinggal booster aja. Tapi tentunya ini hanya melindungi untuk yang hepatitis A dan hepatitis B sesuai yang divaksin. Lalu dok, kalau yang untuk periksa darah, gimana? Saya takut nih. Ini kan lagi pada banyak banget yang kena nih. Jangan-jangan saya juga kena, tapi nggak ada gejalanya. Untuk kasus hepatitis ini, tidak perlu parno, karena tidak seperti COVID yang bisa OTG. Hepatitis ini, dia menimbulkan gejala seperti yang tadi sebutkan di atas. Jadi pemeriksaan darah itu hanya kalau ada gejalanya saja. Oke? Jadi nggak perlu yang kayak, oh saya mau ngecek aja deh, biar supaya saya tahu saya kena apa nggak. Kalau Mami Lennials nggak ada gejala, hasil EP nggak akan kenapa-kenapa. Ataupun misalnya ada kebetulan nih, Mami Lennials pengen ngecek darah rutin. Ya, kalau mau periksa ya silahkan lah. Tapi tidak perlu dibela-belain untuk periksa darah khusus untuk kayak istilahnya screening gitu. Untuk kita tahu kita saat ini tuh ada masalah nggak di fungsi hatinya yang takutnya nanti bisa arah ke sana. Itu nggak usah. Dan yang terakhir, gimana cara mencegahnya? Kalau saat ini vaksinnya belum ada, lalu juga obatnya juga ya masih nggak jelas, karena kan juga ini masih baru banget. Masih lagi dicari tahu. Pencegahnya seperti apa? Ya, udah pasti. Karena kita tahu penularannya ini dia kepencernaan. Berarti kan harus masuk melalui mulut tertelan. Apakah itu gara-gara tangan yang kotor masuk mulut? Apakah mungkin anak kita masih masukin ada mainan masih ke mulutnya? Tolong sering-sering cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Semua mainan-mainan kalau bisa tuh dicuci, dilap, dikeringkan, dijemur juga kalau boleh, supaya jadinya lebih bersih. Lalu, kalau misalnya harus makan keluar, mungkin boleh dibatasi dulu. Jangan terlalu sering, apalagi kita nggak yakin tempatnya itu bersih. Karena kan ada juga beberapa makanan yang enak-enak tuh yang nggak di mal, tapi ada di pinggir-pinggiran yang kita udah tahu. Itu mesti hati-hati juga. Bukan berarti nggak boleh, tapi harus yakin kalau itu bersih. Oke, lalu juga jangan bawa main ke playground dulu. Terutama kalau rame ya, karena kita tahu semakin rame, semakin tinggi resikonya untuk terjadi penularan. Terus juga kalau misalnya untuk berenang, boleh dibatasi dulu. Jangan sering-sering berenang dulu, karena kita masih menunggu update-nya apakah benar-benar nih si adenovirus 41 ini aman dari kolam renang. lalu jangan sembarangan duduk-duduk di tempat umum. Ada juga kan beberapa yang suka nongkrong di taman, nongkrong di lapangan, yang lain-lain seperti itu, kita juga hati-hati juga. Karena mengingat penularan ini bisa dari permukaan ataupun dari apapun yang kita sentuh. Dan kalau misalnya mau ke mall, ya batasi. Jangan terlalu sering dulu. Kalau misalnya sampai harus ke mall itu pun, juga batasi sentuhan terhadap misalnya kayak eskalator, lalu lift, lalu juga dinding-dinding. Kan biasa anak-anak kalau misalnya kita lagi lari-lari kan suka agak susah ya untuk kita kontrol. Jadi ya harus selalu sedia hand sanitizer dan sering-sering cuci tangan. Intinya itu. Oke? Kalau Mami Leles masih punya pertanyaan, silahkan komen sebanyak-banyaknya di bawah. Kita akan coba bahas sama-sama. Dan like video ini, subscribe kalau belum, and share sebanyak-banyaknya. And stay safe!